Intro Kita lanjut bahas spoiler udong kian kun si 16 episode 13 Oke lah gak usah banyak mangmengmeng Kita langsung masuk aja go pembahasan Intro Perang dunia kedua pada akhirnya berakhir Dengan kekalahan kaisar Yimo Hasil seperti ini Menyebabkan dunia benar-benar turun Dalam sebuah perayaan yang besar Setiap keputusan yang dialami orang Kini telah berubah menjadi kegembiraan Pada awalnya Mereka semua mengira bahwa dunia ini Akan terjatuh Dan berada di bawah kendali suku Yimo Namun siapa yang bisa membayangkan Pada detik-detik terakhir Situasinya pun berbalik Dan hal ini juga menghilangkan Seluruh ancaman dari suku Yimo Dunia ini yang telah lama dirusak oleh suku Yimo Pada kira kembali menjadi damai Satu bulan setelah berakhirnya perang dunia Tiga aliansi pun mulai membubarkan dirinya Dan mereka kembali ke jalan masing-masing Mungkin masih ada banyak perjuangan yang kejam di dunia ini Tapi juga ada individu-individu kuat yang terus bermunculan Dari perjuangan yang sangat pahit Dan di masa depan nanti Para monster-monster jenius Sekali lagi pasti akan muncul di dunia ini Entah dari mana Dan kemungkinan Mereka juga akan bisa mencapai tahap leluhur Dunia ini pada akhirnya akan terus berjalan Namun semua orang tahu Bahkan jika akan ada orang lain yang bisa masuk ke tahap leluhur Maka orang itu tidak akan pernah melampaui Sosok yang telah menyelamatkan dunia ini Di saat kondisi mereka Sedang dalam putus asa yang besar Dan sosok itu Adalah leluhur bela diri Lindong Seseorang yang berada di tahap leluhur Mungkin akan berkali-kali muncul Tetapi Tidak akan pernah ada orang yang sama Dengan status Lindong saat ini Karena dia Memiliki status yang unik Yaitu Sebagai penguasa dimensi Status seperti itu Hanya bisa dimiliki oleh satu orang Dan tidak akan pernah muncul Orang kedua Lindong sekarang Telah benar-benar menjadi penguasa Dari dunia ini Pada saat itu Alasan dari leluhur simbol Dan juga kaisar Yimou datang ke dunia ini Adalah untuk bisa mendapatkan Serta mengendalikan janin dimensi Yang kemudian Mereka bisa menjadi seorang penguasa dimensi Dengan kekuatan yang lebih besar Namun pada akhirnya Mereka berdua telah gagal Sementara Lindong Sekarang telah berhasil Cerita kemudian berpindah ke dalam Sekter Dao Lindong saat ini Berdiri di samping tebing Yang menjulang tinggi Di dalam Sekter Dao Dia menundukkan kepalanya Untuk melihat Sekter Dao yang ada Di bawah sana Sementara Ling Qingsu Jintan Xiao Diao Xiao Yan Guru kehidupan kematian Dan juga para guru kuna yang lainnya Berdiri di belakang Lindong Sambil melihat bunggungnya Meskipun bunggung Lindong sekarang Tampak cukup kurus Namun hal itu Menimbulkan sebuah tekanan yang tidak bisa dijelaskan Dan tekanan ini Berasal dari posisi Lindong Sebagai penguasa dimensi Lindong menatap Sekter Dao Untuk beberapa saat Sebelum pada akhirnya Secara perlahan dia berkata Aku sudah siap Meskipun Ying Huan Huan telah menyalakan reinkarnasinya sendiri Tapi hal itu belum lama dilakukan Seharusnya Masih ada beberapa fragment reinkarnasi Yang tersisa di dalam dunia ini Jika aku bisa menemukan fragment reinkarnasi itu Maka aku bisa mengirimkan Ying Huan Huan Ke dalam reinkarnasinya Dan bahkan Aku masih akan bisa memastikan ingatannya tetap ada Mendengar ucapan Lindong itu Guru api dan juga yang lainnya Terlihat cukup senang Namun tiba-tiba saja Guru api mengatakan Seberapa besar kepercayaan diri yang kau miliki saat ini Guru api bertanya seperti itu Karena dia merasa Meskipun Lindong itu sangat kuat Namun memicu reinkarnasi seorang Setara dengan kematian Dan bagaimana mungkin Bisa dengan mudah menyelamatkan seseorang Yang telah menyalakan reinkarnasinya sendiri Mendapat pertanyaan dari guru api Seharusnya 50% Jejaka khawatiran Tanpa sadar telah melintas di dalam hati Lindong Sementara tangannya Saat ini tanpa sadar telah mengepal dengan erat Meskipun Lindong Sudah menjadi orang terkuat di dalam dunia ini Namun apa gunanya kekuatan yang besar Jika dirinya Tidak bisa menyelamatkan seseorang yang dia jentai Selama ini Lindong berkultifasi adalah untuk melindungi mereka Yang ingin dia lindungi Namun sekarang Bahkan dia telah kehilangan Huan Huan Ketika Lindong di dalam kecemasan ini Tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang lembut Memegang tangannya Ada perasaan halus dan juga hangat Yang membuat emosi dari Lindong Menjadi lebih tenang Lindong kemudian menoleh Yang ternyata itu adalah Ling King Su Tatapan mata cantiknya Kini telah melihat ke arah Lindong Kelembutan seperti ini Tidak bisa disembunyikan Dari dalam tatapan mata Ling King Su Yang kemudian Sambil menatap Ling King Su Lindong tersenyum lalu mengatakan Terima kasih Sebuah rasa syukur Dan juga kehangatan kini telah mengalir Di dalam hati Lindong Ketika dia juga memegang tangan Ling King Su Selama ini Ling King Su adalah seorang peri yang suka menyendiri Dan dia akan menyembunyikan seluruh emosi Di dalam hatinya Namun sekarang Ling King Su telah melepaskan keangkuhan Dan berubah menjadi cukup lembut Untuk bisa menghibur Lindong Ketika hatinya sedang berada di dalam titik terlemah Ling King Su akan selalu berdiri secara diam-diam di sisi dari Lindong Bahkan jika Ling King Su tidak berbicara Namun tindakannya itu Mampu membuat Lindong merasakan sebuah kehangatan Ling King Su tersenyum ke arah Lindong yang kemudian dia berkata dengan lembut Dulu aku hanya melihatmu dari jauh Namun sekarang aku harus mencoba Dan juga menebusnya Mendengar ucapan dari Ling King Su Lindong hanya bisa tersenyum Selanjutnya Lindong pun mengatakan Jika kita berbicara Tentang sebuah penebusan Dan juga kompensasi Kau selama ini sudah melakukannya Ketika dirimu mengajar ikus seni penginderaan Zenit Mendengar ucapan dari Lindong itu Ling King Su cukup terkejut Wajah cantiknya Kini telah berubah menjadi pemerah Ling King Su Menggigit bibirnya sendiri sambil menetap Lindong Ada rasa malu Yang tidak bisa disembunyikan dalam tatapan matanya Yang kemudian Ling King Su mengatakan Kau Sebenarnya kau sudah mengetahui tentang hal itu Lindong hanya bisa menetap Ling King Su Yang kemudian sambil tersenyum dia berkata Aku sudah mengetahui hal ini sejak awal Gigi dari Ling King Su tanpa sadar menggigit bibir merahnya sendiri Dan dia Dengan penuh rasa malu Memukul lengan dari Lindong Awalnya Ling King Su berpikir Bahwa dirinya Telah menyembunyikan dengan sangat baik Namun tidak disangka Bahwa Lindong Akan menyadari hal ini Ling King Su yang merasa cukup malu Dia kemudian mengalihkan pembicaraan Lindong Kau harus segera memulainya Mendengar hal itu Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya Tanpa basa-basi lagi Lindong kemudian mengambil posisi duduk di puncak gunung Dan kedua matanya Secara perlahan telah tertutup rapat Sementara Ling King Su dan juga yang lainnya Yang berada di dekat dari Lindong Mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius Yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong Dan fluktuasi ini Menyebar dengan sangat cepat Dalam sekejap saja Seluruh dunia ini sudah diselimuti Oleh fluktuasi milik Lindong Setelah itu Lindong pun mulai mencari Inci demi inci Dan dia mencoba menemukan Fragmen rekarnasi Dari Ying Huan Huan Yang mungkin Telah tersebar di dunia ini Pemikiran dari Lindong Telah menelusuri seluruh dunia Dan kali ini Lindong benar-benar menggunakan Kekuatan dimensi Untuk mencari keberadaan yang cukup familiar Yang sudah terukir jauh Di dalam lubuk hatinya Pencarian seperti ini Memakan waktu satu bulan penuh Dan raut wajah Lindong sendiri Secara bertahap telah berubah menjadi cukup bucat Karena Lindong menyadari Meskipun dirinya telah mengaktifkan kekuatan dimensi Untuk mencari fragment Huan-Huan Di setiap sudut dunia ini Namun Lindong Masih tidak mampu menemukan sedikitpun Upaya yang sia-sia ini Menyebabkan sebuah kepanikan pun Muncul di dalam hati Lindong Dan hal itu Membuatnya terlihat cukup tegang Hasil seperti itu Benar-benar tidak tertahankan Di dalam hati Lindong Dan ini Membuat Lindong langsung mengatupkan giginya Yang sekali lagi dia Mengaktifkan kekuatan dimensi Kali ini Lindong mencari setiap tempat yang berhubungan Dengan Huan-Huan Wilayah iblis yang unik Dan juga area Dimana mereka pernah bertarung Untuk memperbutkan Pohon kuno Yuan abadi Biasanya Fragment rekarnasi Akan tetap berada di tempat yang paling melekat Pada seseorang Ketika dia masih hidup Jika fragment rekarnasi milik Huan-Huan masih ada Kenapa Kenapa aku tidak bisa menemukannya Kenapa Metode ini seharusnya berhasil Masih belum lama Semenjak dia menyalakan rekanasinya Dan tidak mungkin Bahkan fragment rekanasinya sudah memudar Kenapa jadi begini Lindong memegangi kepalanya sendiri Dengan penuh rasa sakit Seolah-olah Ada sebuah lubang yang besar Terbuka di dalam hatinya Dan perasaan seperti ini Benar-benar tidak tertahankan Membuat mata dari Lindong Ini telah berubah menjadi memerah Dalam kemudian Lingking Su pun buru-buru muncul di samping dari Lindong Dan dia bertanya Dengan nada yang cukup cemas Lindong Apa yang terjadi? Lingking Su pada saat ini merasa tidak tega Melihat Lindong Terlihat cukup berantakan Dan dengan cepat Lingking Su pun Mengambil posisi duduk di samping dari Lindong Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya Dengan cara yang cukup membosankan Dan saat ini Tatapan matanya melihat pada Lingking Su Seperti anak kecil yang tidak berdaya Mata dari Lindong Tiba-tiba saja semakin memerah Yang kemudian Dia berkata Aku tidak bisa menemukannya Aku tidak bisa menemukannya Mendengar hal ini Hati dari Lingking Su terasa cukup sakit Dan dia Telah menyaksikan penampilan dari Lindong Yang terlihat sangat lemah Dalam sekejap saja Mata dari Lingking Su Langsung berbinar Dunia saat ini Sedang tenggelam di dalam kegembiraan Karena telah lolos dari bencana yang besar Namun siapa yang bisa membayangkan Rasa sakit yang luar biasa Dirasakan oleh pria yang telah menyelamatkan dunia ini Karena dia telah kehilangan orang yang dia cintai Lingking Su pun buru-buru Mengelurkan tangannya yang ramping Dan dia kali ini memeluk Lindong Kemudian Lingking Su berkata dengan nada suara Yang cukup lembut Untuk memberikan dukungan pada Lindong Kau tidak perlu terburu-buru Kita bisa secara perlahan mencarinya Jika kita gagal satu kali Maka kita bisa mencoba Untuk yang kedua kalinya Dan kita Pasti akan bisa menemukannya Lindong kini dengan erat Memeluk pinggang dari Lingking Su Yang kemudian Dia mengatukan giginya Ada sebuah kegilaan Muncul dalam tatapan mata Lindong Yang kemudian dia mengatakan Aku Aku pasti akan menemukannya Setelah mengatakan hal ini Sekali lagi Lindong menutup matanya Dan dia sekarang telah membiarkan keinginannya Tenggelam Di dalam dunia ini Namun Ada sebuah ekspresi ketakutan Yang membuat alis dari Lindong Segera terangkat Lindong takut Dengan rasa sakit yang akan dia rasakan Jika dirinya benar-benar tidak bisa menemukan huan-huan Sementara Lingking Su sendiri Hanya bisa mengamati wajah dari Lindong Yang penuh dengan tekat Dan juga terlihat kelelahan Lingking Su sangat menyadari Karakter keras kepala dari seorang Lindong Tekat seperti ini Merupakan tekat yang sama Ketika Lindong meninggalkan kekaisaran yang besar Hanya untuk mengejar Lingking Su saat itu Dan kegigihan seperti inilah Yang pada akhirnya Mampu meluluhkan hati Dari seorang Lingking Su Kelompok dari guru kehidupan kematian Hanya bisa melihat dua orang saling berpelukan Di puncak gunung yang ada di dekat mereka Dan hal ini Membuat kelompok guru kehidupan kematian Hanya bisa menghilang nafas yang panjang Sebuah emosi yang rumit Juga telah muncul Dalam tatapan mata mereka Empat bulan telah berlalu Lindong sekali lagi membuka matanya Dan kali ini Sebuah ekspresi yang cukup suram Membuat tubuh dari Lindong kemetaran Sebuah martabat Serta aura dari penguasa dimensi Tidak lagi hadir Di dalam tubuh Lindong yang sekarang Hal itu Membuat Lindong berkata dengan sedih Apa gunanya Memiliki kekuatan yang besar Jika bahkan Aku tidak bisa menemukan wanita Yang aku cintai Linggingsu hanya bisa menatap Lindong Yang ekspresinya telah berubah menjadi Semakin hampa Sementara hatinya Juga semakin sakit Namun Linggingsu hanya bisa secara diam-diam Menemani Lindong Di saat paling rapuh seperti ini Linggingsu sadar Bahwa hati dari Lindong Pasti terasa sangat buruk Sebuah harapan pada saat ini Sudah menjadi sangat samar Namun Lindong Tetap tidak mau menyerah Waktu pun terus berjalan Dan Lindong Telah membuka matanya Berkali-kali di atas gunung Namun Cahaya di dalam matanya Menjadi semakin meredup Sementara hutan yang ada di bawah sana Berangsur-angsur berubah menjadi sangat layu Seolah-olah hal itu Mengikuti perubahan suasana Di dalam hati Lindong Sebuah harapan Apakah pada akhirnya akan memudar Selama enam bulan ini Xiaodiao, Jintan, guru kehidupan kematian Dan juga yang lainnya Tetap berada di dalam tempat ini Namun Mereka tidak mampu berkata apapun Ketika melihat penampilan dari Lindong Yang pada akhirnya Mereka hanya secara diam-diam Memilih untuk pergi Dan satu-satunya orang Yang masih setia menemani Lindong Hanyalah Linggingsu Yang selama ini duduk di sampingnya Ketika Lindong kembali membuka matanya Untuk yang terakhir kali Semangat di dalam matanya Benar-benar telah menghilang Salju telah melayang di langit Menyebabkan seluruh dunia ini Tampak menjadi putih keperakan Dan juga menyedihkan Linggingsu Hanya bisa menatap Lindong Yang tidak ada semangat lagi Dan itu Membuat tatapan mata dari Linggingsu Terlihat cukup sedih Detik berikutnya Linggingsu pun menangis Dan dia mengusap air mata Dengan tangannya Yang kemudian Air mata milik Linggingsu Kini terciprat Dan mengenai wajah Lindong Merasakan hal ini Lindong akhirnya melihat pada Linggingsu Yang kemudian Lindong berkata Maaf Sementara Linggingsu Hanya bisa menjawabnya Aku tahu Selanjutnya Linggingsu kembali mengatakan Sepertinya Dia juga tidak mau melihatmu Menyiksa dirimu sendiri Dengan cara seperti ini Mendengar ucapan dari Linggingsu itu Tangan dari Lindong pun gemetaran Dan dia hanya bisa menundukkan Kepalanya Sambil berkata dengan serak Aku telah kehilangan dia Untuk bisa mendapatkan kekuatan Seperti ini Namun Aku tidak bisa menggunakan kekuatan ini Untuk membawanya kembali Kenapa? Kenapa? Lindong tiba-tiba saja Mengangkat kepalanya ke arah langit Dan dia meraung Dengan putus asa Raungan seperti ini Berisi rasa sakit yang merobek hati Hujan deras pun Langsung muncul dari langit Yang kemudian Memercik ke wajah Lindong Membuat seseorang mustahil Untuk bisa mengetahui Apakah Lindong menangis Atau hanya basah oleh hujan Lindong yang sudah merasa Sangat putus asa Dia pun menggunakan Kedua tinjunya Dengan gila Meninju tanah yang ada di bawahnya Dan seolah-olah Kali ini Lindong Akan menangis air mata darah Setiap teriakannya Berisi dengan keputus asaan Dan juga rasa sakit Yang tidak ada habisnya Lindong telah memberikan harapan Pada dunia ini Tapi dia pada akhirnya Membawa sebuah rasa sakit Pada dirinya sendiri Seluruh murid sekterdao Yang tidak teritul jumlahnya di bawah sana Hanya bisa melihat pada puncak gunung tertinggi Dan tatapan mata mereka semuanya Juga telah berubah menjadi memerah Dikarenakan mereka juga bisa merasakan rasa sakit Dari teriakan-teriakan suara Lindong Bahkan sebagian murid Juga ada yang langsung menangis Dari kejauhan Ying Xiaoxiao melihat Lindong Yang masih meraung-raung di atas puncak gunung Sebuah keputus asaan dalam suara Lindong itu Membuat Ying Xiaoxiao memahami Bahwa adik kecilnya Yang dulu selalu tersenyum dengan hangat Dan juga terlihat sangat imut Tidak akan pernah bisa kembali lagi Hal itu hanya bisa membuat Ying Xiaoxiao Menutup mulutnya sendiri Dengan isak tangis Yang tidak tertahankan Sementara Pak Tua Ying Quan Chi Yang ada di samping dari Ying Xiaoxiao Tatapan matanya juga langsung merah Ketika Pak Tua Ying Quan Chi menoleh Dia pada saat ini juga bisa melihat Zhao Tong Wu Dao Dan juga yang lainnya Yang ada di belakangnya Hanya bisa terdiam Dengan ekspresi yang bersedih Seluruh sekte Dao Pada akhirnya diselimuti Oleh suasana yang sangat memilukan Xiao Deo Jin Tan Xiao Yan Dan juga yang lainnya Hanya bisa bergumam Ketika mereka semua menyaksikan adegan ini Apakah Lindong telah gagal Sementara Guru Api Dan juga para Guru Kuno Hanya bisa terduduk di tanah Dengan kecewa Saat itu Mereka telah kehilangan Guru Mereka Dan juga Guru Pelahap Sekarang Mereka telah kehilangan Ying Huan Huan Atau Guru Es Sementara Guru Kehidupan Kematian Hanya bisa melihat semua orang Dan dia Kali ini secara perlahan Menarik nafas dalam-dalam Kemudian Mengambil langkah untuk mundur Secara diam-diam Di atas puncak gunung Ling Qing Su masih melihat Lindong Yang terlihat seperti orang gila Namun Ling Qing Su Tidak bisa membantu Lindong saat ini Yang dia lakukan Hanyalah memeluknya Sambil menangis Lindong kemudian memeluk Ling Qing Su dengan erat Dirinya kali ini benar-benar telah menangis Seperti anak kecil Sambil berkata Aku tidak bisa menemukannya Aku tidak bisa menemukannya Kenapa aku tidak bisa menemukannya Dengan nada suara yang cukup bersedih Ling Qing Su pun mengatakan Kau sudah melakukan yang terbaik Dan kita semua Mengetahui hal ini Lindong kemudian menjawab Aku sudah berjanji padanya Bahwa aku akan membawanya kembali Air mata Kini terus turun Dan membasahi wajah dari Lindong Suaranya Bahkan juga terdengar cukup serak Namun Ling Qing Su Masih tetap memeluk Lindong Dengan mata yang memerah Dan dia Benar-benar mampu merasakan rasa sakit yang hebat Di dalam hatinya Lindong telah menjadi penyelamat dari dunia ini Namun dia tidak mampu menyelamatkan Orang yang dia cintai Tidak lama kemudian Guru kehidupan kematian telah muncul di atas puncak gunung Dan dia Kali ini Terus mengawasi Lindong Ini adalah pertama kalinya Bagi seorang guru kehidupan kematian Melihat Lindong yang biasanya tampak kuat Menjadi sangat lemah Dan tidak berdaya Detik berikutnya Guru kehidupan kematian hanya bisa menarik nafas dalam-dalam Lalu mengatakan Lindong Kenapa kau harus menjadi orang yang sangat serakah Sudah ada seseorang yang layak kau cintai Dan dia berada di sampingmu saat ini Bukankah lebih baik Untuk dirimu Melupakan dirinya Mendengar hal ini Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya Lalu dia menjawab dengan serak Aku pasti bisa menemukannya Dan aku tidak akan pernah menyerah Meskipun hal itu terlihat sia-sia Guru kehidupan kematian hanya bisa melihat wajah Lindong yang sudah sangat lelah Namun masih dipenuhi dengan tekat yang besar Akhirnya Hal itu hanya bisa membuat guru kehidupan kematian Tersenyum dengan pahit Lalu dia mengatakan Kau itu Benar-benar orang yang tidak bisa memberiku pilihan Sepertinya Aku tidak bisa memenuhi janjiku Yang merupakan permintaan terakhir Dari adik junior Mendelar ucapan dari guru kehidupan kematian tubuh Lindong pun Kini telah bergetar dengan hebat Dia mengangkat kepalanya dan terlihat sangat kaget Ketika melihat tajam pada guru kehidupan kematian Detik berikutnya Guru kehidupan kematian mengangkat kepala dan dia melihat pada tempat yang jauh Yang kemudian Dia terdiam sejenak Sebelum pada akhirnya berkata Kau tidak bisa menemukan fragment rengkarnasi dari adik junior kan Menurut keadaan normal Dengan kekuatanmu saat ini Seharusnya Kau akan bisa menemukan fragment rengkarnasinya Setelah dia menyalahkan rengkarnasinya sendiri Namun Sesuatu seperti itu Juga ada batasannya Dan batasan ini sendiri Merupakan aturan Yang hanya berlaku Bagi mereka yang terlahir dari dunia ini Lindong dengan tatapan mata yang kosong Melihat pada guru kehidupan kematian Tiba-tiba saja Sebuah rasa syok muncul di dalam hatinya Yang kemudian Lindong berkata Apa sebenarnya maksudmu? Guru kehidupan kematian hanya bisa tertawa dengan gedir Yang kemudian dia berkata Adik junior itu bukanlah seseorang Yang berasal dari dunia kita Oleh karena itu Kau tidak akan pernah bisa menemukan fragment rengkarnasinya Di dalam dunia ini Setelah mengatakan hal itu Guru kehidupan kematian mengangkat kepalanya Dan dia Mengingat adegan Yang terjadi pada malam itu Karena sebenarnya Satu malam Sebelum Ying Huan-Huan mengumpulkan seluruh kekuatan Untuk memasuki tahap leluhur Saat itu Guru kehidupan kematian dan juga Ying Huan-Huan Berada di sebuah pulau Yang ada di tengah-tengah laut Sambil melihat pada guru kehidupan kematian Ying Huan-Huan pun mengatakan Kakak senior Tolong bantu aku Guru kehidupan kematian Langsung bertanya Bantuan tentang apa Tatapan mata Ying Huan-Huan Kemudian melihat ke arah timur Yang kemudian dia berkata dengan lembut Jika sesuatu terjadi padaku Tolong bantu aku Untuk menyimpan sesuatu Dan aku harap Kau tidak akan pernah memberikan hal ini pada Lindong Guru kehidupan kematian kemudian bertanya Kenapa? Ying Huan-Huan terdiam untuk sesaat Dan tidak lama kemudian Bahunya yang lemah Tampak sedikit bergetar Detik berikutnya Dia dengan lembut melipat kakinya Dan membenamkan kepala Ke antara lututnya Sambil mengatakan Karena aku tidak ingin Dia berakhir dengan luka Hanya karena diriku Dunia ini sudah memiliki orang-orang Yang dia cintai Dan dia Akan sangat senang Selama dirinya bisa melupakanku Jalan itu akan lebih sulit Oleh karena itu Aku hanya ingin melihatnya tersenyum Dan aku Tidak ingin dia terluka Di jalan itu Hatiku akan hancur Jika hal itu terjadi Mendengar hal ini Guru kehidupan kematian pun terkejut Dan dia Terus melihat tubuh dari Ying Huan-Huan Yang terus kemetaran Tanpa sadar Adegan ini Membuat mata dari guru kehidupan kematian Telah meneteskan air mata Guru kehidupan kematian pada saat ini Menata blindo yang terlihat sangat tercengang Sebelum pada akhirnya Dia tertawa dengan pahit Lalu mengatakan Adik junior itu Sangat memahami tentang dirimu Namun cukup sulit Untuk memiliki pikiran yang jernih Ketika seseorang Berada dalam situasinya Seperti saat itu Dia tidak tahu Betapa sulitnya melupakan seseorang Terutama Jika menyangkut seseorang yang keras kepala Seperti dirimu itu Sambil mengulurkan tangan kecilnya Guru kehidupan kematian Mengeluarkan manik-manik es Yang kemudian sebuah rasa dingin yang menakutkan Tersebar di dalam manik-manik es itu Di dalam rasa dingin ini Ada sebuah aroma yang cukup familiar Yang membuat hati dari Lindong Dalam sekejap saja bergetar Guru kehidupan kematian Kemudian mengatakan Hanya ini yang tersisa Setelah dia menyalakan rekarasinya sendiri Dan kau Akan bisa menemukan adik junior Jika kau mengikuti petunjuk Dari manik-manik ini Namun Kau harus menuju ke dunia misterius tertentu Jalan ini Akan sangat sulit Apakah kau memiliki keyakinan Lindong mengamati manik-manik es Seputih salju Yang telah memancarkan rasa dingin Selanjutnya Tangan dari Lindong pun gemetaran Dan dia Secara perlahan Mengambil manik-manik itu Sebuah energi dingin Ini telah langsung melonjak ke tangan dari Lindong Seolah-olah Membuat Lindong bisa melihat Sebuah wajah yang akrab Yang telah tersenyum ke arahnya Hal itu Membuat Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam Dan ada sebuah semangat Yang kembali meledak di dalam matanya Sebuah tekat Dan juga senyuman Pada akhirnya sekali lagi telah muncul Di raut wajah dari Lindong Hal ini Kemudian membuat Lindong mengatakan Kau bisa yakin Bahwa aku Akan menemukannya Tidak peduli apapun yang harus kulalui Terlepas dari medan berbahaya seperti apa Yang harus aku tempuh Dan seberapa jauh jaraknya Aku pasti akan membawa huan-huan Dan membuatnya Tetap berada di sisiku Mendengar ucapan dari Lindong itu Linggingsu yang ada di sampingnya Dengan lembut Meraih tangan dari Lindong Dia segera tersenyum Lalu mengatakan Aku akan menemani mu Tanpa diriku Tidak ada yang tahu Apa yang akan dilakukan Oleh orang bodoh Sepertimu Lindong hanya bisa Menggegam erat tangan Linggingsu Yang kemudian Dia tertawa terbah-bahak Sambil mengatakan Tentu saja Kau harus menemani ku Bahkan jika kau tidak mau Aku pasti akan memaksamu Dan kemungkinan Mengikatmu di sisiku Karena aku tidak ingin menanggung Perasaan kehilangan Untuk yang kedua kalinya Detik berikutnya Lindong sambil tersenyum Dia berkata Kebetulan Aku juga cukup penasaran Dengan dunia Dimana lehur simbol Dan juga lainnya Berasal Dan aku Akan menggunakan Kesempatan ini Untuk melihat-lihat Tidak akan ada orang Yang bisa menghentikanku Linggingsu hanya Bisa melihat pada Lindong Dan kelelahan di raut wajah dari Lindong Kini telah benar-benar menghilang Hal itu Segera tergantikan oleh senyuman Lindong yang familiar saat itu Kini telah kembali lagi Tiba-tiba saja Lindong terdiam Seperti teringat sesuatu Yang kemudian dia mengurutkan keningnya Sambil mengatakan Tunggu dulu Tapi kita tidak memiliki koordinat Dari dunia lain itu Dan untuk bisa menuju ke tempat itu Maka kita perlu menemukan seseorang Yang berasal dari dunia itu Dan menggunakan orang ini Sebagai panduan Untuk pepergian Melintasi dunia Linggingsu berpikir untuk sejenak Yang kemudian dia mengatakan Seseorang yang berasal dari dunia lain Bukankah Kaisar Yimo Berasal dari tempat itu Mendengar ucapan dari Linggingsu Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Tidak Aku sudah memurnikan Kaisar Yimo Dan dia Tidak lagi memiliki kemampuan Seperti itu Namun tidak masalah Aku akan menggunakan mata dimensi Untuk mencari seseorang Karena Ying Guan Guan Bisa muncul di dunia ini Kemungkinan akan ada orang kedua Yang juga datang ke dunia ini Setelah mengatakan hal itu Lindong pun sekali lagi Mengaktifkan kekuatan dimensi Cahaya kekacauan primal Dalam sekejap saja muncul Di antara alis dari Lindong Dan hal itu Dalam sekejap saja berubah Menjadi mata kekacauan primal Mata ini Sepertinya bisa mencakup segala hal Sebuah cahaya Menyapu dengan cepat Untuk menelusuri Setiap sudut dari dunia ini Namun Tidak mudah untuk menemukan Seseorang yang berasal dari dunia lain Yang telah muncul di dalam dunia ini Oleh karenanya Lindong masih terus memperluas pencarian Karena dia Tidak ingin menyerah Sosok yang tidak terhitung jumlahnya pun bergegas Dan mereka telah muncul di belakang Lindong Ketika Lindong pada saat ini Sedang menelusuri setiap inci dari dunia Xiao Diao Jintan Xiao Yan Mereka terlihat sangat terkejut Ketika melihat Lindong Tiba-tiba saja kembali Menjadi sangat bersemangat Tanpa sadar Hal itu membuat Jintan Berteriak dengan gembira Kakak Lindong Apakah kau baik-baik saja Karena sebelumnya Hati dari Jintan Terasa cukup hancur Ketika melihat penampilan dari kakaknya Yang sangat menyedihkan Lindong pun segera menoleh pada Jintan Sambil tersenyum Dia mengatakan Ya Aku sedang baik-baik saja Setelah itu Lindong pun menempuk kepala Jintan Dengan cukup lembut Detik berikutnya Lindong pun menggeser pandangan Dari mata dimensi Untuk melanjutkan pencarian Namun tiba-tiba saja Tubuh dari Lindong Telah berubah menjadi cukup kaku Dan ekspresi diraut wajahnya Kini juga terlihat sangat aneh Selanjutnya Lindong secara perlahan menoleh Ke arah belakang Dan sebuah cahaya kekacauan primal Kini telah ditembakkan Dari dalam mata dimensi Yang kemudian melilit tubuh Jintan Sebuah riak misterius Gelap Dan juga dingin Pada akhirnya telah muncul Dari dalam tubuh Jintan Ketika dia Di bawah penyinaran cahaya kekacauan primal Milik mata dimensi Dan fluktuasi ini Benar-benar berbeda Dari energi apapun yang ada Di dalam dunia ini Selanjutnya Jintan melihat wajah dari Lindong Yang terlihat sangat tertekun Dan juga terkejut Yang kemudian Jintan berkata Kakak Lindong ada apa? Setelah berkata seperti ini Jintan pun menundukkan kepalanya Untuk melihat pada tubuhnya sendiri Sementara Lindong Hanya bisa terus menatap Jintan Dengan cara yang aneh Di sampingnya Ling Gingsu sepertinya telah menyadari sesuatu Dia melihat pada Jintan dengan tidak percaya Lalu Ling Gingsu mengatakan Mungkinkah Jintan berasal dari dunia itu Lindong hanya bisa menelan ludahnya sendiri Sambil menganggukkan kepalanya Karena sebenarnya Jintan adalah seseorang Yang berasal dari dunia lain Dan dunia ini Sama dengan tempat teluhur simbol Ying Huan Huan Dan juga Kaisar Yimou berasal Adegan seperti ini Menjadi sebuah kebetulan Yang tidak bisa dibayangkan Enam bulan kemudian Di gunung belakang kota Kingyang Lindong telah berdiri di udara Sementara Lin Xiao Liu Yan Xiao Diao Dan juga yang lainnya Ada di sisi tebing Di depan Lindong saat ini Mereka semuanya melihat karah langit Dan melihat ruang Secara perlahan telah terbelah Retakan seperti ini Sama persis Dengan retakan raksasa yang terlihat di dunia Pada saat itu Lindong kemudian memberikan isyarat tangan karah tebing Sambil mengatakan Gingsu Jintan Mendengar hal ini Ling Gingsu dan juga Jintan langsung bergegas Dan mereka berdua Berdiri di samping kanan Dan juga kiri Lindong Sementara Xiao Diao Hanya bisa melambekkan tangannya Sambil berteriak dengan keras Kakak Setelah kita melewati Tiga kesensaraan ekarnasi Kau harus membawa kita Untuk berjalan-jalan Melintasi dunia ini Lindong hanya bisa tersenyum Yang kemudian dia mengatakan Haha Baiklah Aku pertama-tama Akan menuju ke dunia itu Dan melakukan pemeriksaan Selanjutnya Lindong mengayunkan lengan bajunya Dan delapan sinar cahaya Kini telah melesat keluar Dari dalam tubuhnya Karah itu Adalah delapan batu simbol yang hebat Salah satu batu simbol telah melintas Yang kemudian berubah Menjadi seorang gadis kecil Karah itu Adalah Mulingsan Lindong kemudian mencintikan jarinya Dan sebuah cahaya hitam putih Kini telah melesat ke dalam tubuh Mulingsan Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil berkata Mulingsan Ini adalah batu simbol kehidupan kematian yang baru aku buat Masukkan hal ini ke dalam tubuhmu Dan berilah nutrisi dengan baik Satu abad kemudian Batu simbol kehidupan kematian yang baru Akan segera terlahir Dan pada saat itu Kau tidak akan lagi dibatasi olehnya Dan kau Akan benar-benar berubah Menjadi manusia seutuhnya Mendengar ucapan dari Lindong itu Mulingsan hanya bisa melambikan tangan kecilnya Lalu mengatakan Kakak Lindong Pastikan dirimu Untuk kembali lagi ke dalam dunia ini Lindong hanya bisa tersenyum Sambil menganggukkan kepalanya Karena dia Sudah menjadi penguasa dimensi Maka akan sangat mudah bagi Lindong Kembali ke dalam dunia ini Lindong kemudian melirik pada ayah dan ibunya Sambil mengatakan Ayah Ibu Aku pergi dulu Ayah dari Lindong pun melambikan tangan besarnya Sambil tersenyum Dia mengatakan Bocah kecil Jika kau tidak bisa membawa kembali kedua menantuku Maka jangan harap Kau bisa kembali lagi ke dalam dunia ini Mendengar ucapan dari suaminya Ibu dari Lindong Kini memelototi Lin Xiao Dengan cara yang terlihat sangat galak Sementara Lindong Hanya bisa tersenyum Melihat ayah dan ibunya Detik berikutnya Tatapan mata Lindong melihat pada celah yang ada di langit Dan kemudian Dia mengepalkan tangannya Hal itu dia lakukan sambil berkata dalam hati Aku pasti akan menemukanmu kali ini Dengan sebuah pemikiran Yang melintas di dalam benaknya Lindong kemudian Memegang tangan Ling Kingsu dan juga Jintan Dan mereka Melesat ke arah langit dengan cepat Kekuatan dimensi Juga telah menyelimuti tubuh mereka bertiga Yang akhirnya Tubuh Lindong, Jintan, dan juga Ling Kingsu Kali ini benar-benar masuk kecelah di antara dunia Semua orang yang menyaksikan adegan ini Hanya bisa menarik nafas dalam-dalam Sambil menyaksikan retakan yang ada di langit Secara perlahan menghilang Beberapa rasa ingin tahu terhadap dunia lain Juga telah muncul Di dalam tatapan mata mereka Namun Semua orang hanya bisa menunggu Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya Cerita kemudian berpindah ke Laut Iblis Kekacauan Tepatnya di Aula Dewa Api Tatapan mata tangsilian pada saat ini melihat Ke arah wilayah suan timur yang sangat jauh Dari sebuah pabiliun Dan sebuah ekspresi rumit Telah melintas Dalam tatapan mata cantiknya Detik berikutnya Ada sebuah suara Yang langsung mengatakan Orang itu seharusnya adalah Lindong Yang sudah meninggalkan dunia ini bukan? Betapa irinya diriku Karena aku juga ingin pergi Dan melihat-lihat dunia lain Mendengar kata-kata seperti ini Tangsilian segera menoleh Yang ternyata itu adalah gurunya Moluo Namun Tangsilian Tidak berbicara sedikit pun Selanjutnya Patwa Moluo hanya bisa menarik nafas dalam-dalam Lalu kembali berkata Aih muridku yang sombong ini Benar-benar menyedihkan Cinta bertepuk sebelah tangan Terlalu sulit Benar-benar seperti silid Wajah cantik dari Tangsilian Segera memerah Yang kemudian Dia berteriak marah pada gurunya Guru Omong kosong apa yang kau katakan Pak Tua Moluo Hanya bisa tersenyum Segera setelah itu tanpa daya Dia mengatakan Ehh Kenapa kau tidak mengungkapkan saja Perasaanmu itu kepadanya Mendengar hal itu Tangsilian pun menjawabnya Menyukai bukan berarti Aku harus bersama Dan juga memiliki dirinya Setelah berkata seperti ini Dengan malas Tangsilian Meregangkan pinggangnya Dan dia Memperlihatkan lekuk tubuhnya Yang sangat menarik Kemudian Tangsilian kembali mengatakan Lagi pula Ada begitu banyak pria Di dalam dunia ini Jika aku Tidak bisa mendapatkan yang terbaik Maka aku akan jatuh cinta Pada orang lain Mendengar ucapan dari Tangsilian Pak Tua Moluo Hanya bisa terdiam untuk sejenak Yang kemudian dia kembali berkata Dengan serius Memang sih Ada banyak pria Di dalam dunia ini Namun Akan sangat sulit Untuk menemukan seseorang Yang lebih menonjol Daripada Lindong Selain itu Apakah kau benar-benar Akan jatuh cinta Pada orang lain Tangsilian hanya bisa tersenyum Dengan manis Lalu mengatakan Hal itu cukup sulit Untuk dikatakan Guru Jumlah pria Yang menyukai diriku Jika mereka mengantri Panjangnya pasti akan Dari laut iblis kekacauan Mencapai wilayah iblis Dan aku Adalah orang yang Sangat berubah-ubah Dan juga tidak bisa setia Kepada siapapun Untuk selamanya Pak Tua Moluo Hanya bisa tertawa Mendengar ucapan dari Tangsilian Yang kemudian diam Jawabnya Baiklah Baiklah Mari kita bertaruh Kau akan mengaku pada Lindong Jika kau Tidak bisa jatuh cinta Pada siapapun Ketika Lindong Kembali ke dalam dunia ini Bagaimana Apakah kau setuju Dalam sekejap saja Wajah dari Tangsilian Berubah menjadi memerah Dan dia memelototi gurunya Dengan penuh kemarahan Detik berikutnya Tangsilian pun mengatakan Baiklah Aku setuju Cerita kemudian berpindah Ke dunia lain Pada saat ini Lindong Ling Gingsu Dan juga Jintan Telah berubah menjadi Tiga sinar cahaya Yang melesat dengan cepat Lindong selalu memegangi Tangan dari Jintan Dan juga Ling Gingsu Dan dengan hati-hati Lindong merasakan Fluktuasi yang berasal Dari dunia misterius tertentu Di dalam tubuh Jintan Setelah itu Lindong mengikuti koordinat Dari apa yang dia rasakan Saat ini Mereka bertiga telah Pempergian Melintasi beberapa dunia Hampir selama sebulan penuh Tiba-tiba saja Jintan bertanya Kakak Lindong Apakah kita masih belum akan sampai Karena sepertinya Jintan sudah merasa cukup bosan Dengan perjalanan ini Lindong hanya bisa tertawa Yang kemudian dia mengatakan Seharusnya kita Akan segera sampai Namun tiba-tiba saja Ekspresi diraut wajah Lindong berubah Dan kecepatan mereka pada akhirnya melambat Tatapan mata dari Lindong Melihat pada tempat yang cukup jauh Dan mata dimensi Kini telah muncul di antara alisnya Pandangan dari Lindong saat ini Sudah menembus kabut dimensi Dan tiba-tiba saja Dia bisa melihat tiga sosok Yang ada di tempat yang sangat jauh Kelompok itu Terdiri dari satu pria Dan dua wanita Dan mereka Tampaknya seperti pasangan kekasih Pria yang ada di tengah Menggunakan jubah berwarna hitam Dan membawa pedang hitam besar di punggungnya Lindong bisa merasakan Fluktuasi yang sangat panas Dari pria itu Ketika Lindong Kembali melanjutkan perjalanan Untuk menembus kabut dimensi Dan tatapan matanya Terus melihat pada pria berjubah hitam Selanjutnya Pria berjubah hitam itu juga merasakan Bahwa dirinya sedang dilihat oleh seseorang Pria berjubah hitam ini pun Segera mengangkat kepalanya Dan dia melihat ke arah Lindong Pria ini pun tersenyum ramah pada Lindong Yang kemudian Dia juga menangkupkan kedua tangannya Dari jarak yang jauh Ketika Lindong melihat hal ini Dia juga tersenyum Yang kemudian menangkupkan kedua tangannya Namun Lindong tidak pernah lama Dia kemudian melambahkan lengan bajunya Dan segera membawa Lingking Su Bersama dengan Jintan Untuk melanjutkan perjalanan mereka Dunia misterius yang mereka tuju Seharusnya Sudah cukup dekat Kelompok dari Lindong Pada akhirnya telah menghilang Kedalam kejauhan Ketika Lindong menghilang Dalam kejauhan Di tempat yang cukup jauh Tatapan mata dari pria berjubah hitam Terus melihat Pada menghilangnya kelompok Lindong Karena sebenarnya Kelompok pria berjubah hitam ini Adalah Xiaoyan Gu Sun Er Dan juga Medusa Sun Er dan juga Medusa Memperhatikan tindakan dari Xiaoyan Yang kemudian Sun Er pun bertanya Dengan nada suara yang cukup lembut Kakak Xiaoyan Ada apa? Xiaoyan hanya bisa tersenyum Lalu dia menjawabnya Tidak Aku hanya melihat orang yang sangat kuat Dan aku tidak tahu Kenapa aku memiliki ketertarikan padanya Semoga saja Di masa depan nanti kita akan bertemu lagi Sudahlah Ayo Kita harus segera melanjutkan perjalanan Setelah mengatakan hal ini Xiaoyan pun melampaikan lengan bajunya Dan mereka bertiga Kembali berubah menjadi sinar cahaya Yang langsung melesat Menuju arah tertentu Untuk menuju dunia lain Dan dunia ini Pasti akan menjadi tempat yang sangat menarik Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Lindong Benar-benar mampu menemukan Ying Huan Huan Di dalam dunia misterius Yang dia tuju saat ini Dan apakah Di masa depan nanti Lindong akan bertemu kembali Dengan Xiaoyan dari Battletruck The Heaven Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Terima kasih telah menonton